Intro Halo everyone, welcome back to my channel So buat video kali ini, aku mau ngebahas produknya dari RH Acne Act Jadi ini tuh satu rangkaian buat masalah kulit yang berjerawat Buat pemangainnya sendirian, aku udah pake sekitar Kayak 10 hari lebih deh Aku lupa, pokoknya seminggu lebih Dan kebetulan waktu aku nyobain si satu rangkaian ini tuh Aku lagi ada jerawat Jadi aku bisa bikin reviewnya deh Nanti aku bakal nunjukin ke kalian buktinya Apakah ini tuh produknya berfungsi Buat jerawat atau enggak By the way sebelum lanjut, aku mau kasih tau dulu Kalau tipe kulit orang tuh beda-beda ya Jadi pastinya setiap skincare itu hasil bahkan beda-beda juga di tiap orang Jadi kalau misalnya di aku cocok, belum tentu di kalian cocok Atau sebaiknya Atau bisa juga kayak sama-sama cocok Buat kalian yang belum tau, tipe kulit aku itu normal to dry skin Bukan tipe yang acne prone Oke, karena ini dia buat masalah jerawat Pastinya kalian gak bisa kan pake skincare yang kayak ngasal-ngasalan gitu Karena kalau kalian pake skincare yang ngasal-ngasalan tuh Bakalan menurut perburuk si jerawatnya Apalagi kalau kalian ada alergi dan gak cocok Jadi kalian harus banget pake skincare yang dari expertnya Yang kalian tuh udah tau ini emang produknya tuh bagus dan kandungannya juga bagus Jadi bukan yang asal-ngasalan ya Harus dari expertnya Sekarang aku mau membahas dulu produknya satu persatu Jadi kalian tau fungsinya tuh apa aja dan main ingredientsnya tuh apa Produk pertama ada Ada mengandung 3 bahan aktif Aku suka sama teksturnya karena dia itu lembut Dan juga dia tuh ada mengandung scrub dan scrubnya ini gentle Nah buat manfaatnya ini tuh dia bisa buat deep cleansing untuk mengangkat sel kulit mati tanpa membuat iritasi Antibakterial untuk melawan bakteri penyebab jerawat Oil control untuk mengurangi sebum berlebih Klaim dari produknya dia tuh 100% gak bikin iritasi 82% oil control 73% hydration Next RH Acneic Acne Spot Gel Ini tuh salah satu produk favorit aku banget Karena dia tuh ngebantu buat meredakan si jerawat aku yang lagi aktif Dan juga dia tuh ngebantu banget buat ngeringin si jerawatnya Pokoknya nanti deh aku banget tunjukin foto before dan afternya di akhir video Main ingredientsnya ada salicylic acid dan juga sulfur Fungsinya untuk mempercepat penyembuhan jerawat sejak hari ketiga pemakaian Mencegah hiperpigmentasi Memiliki tekstur gel yang nyaman digunakan saat beraktifitas Next ada RH Acneic Acne Back Spray Ini aku rekomen banget sih buat kalian yang punya acne di badan kalian Biasanya ada di bagian belakang punggung kan Acne Back Spray ini tuh ada mengandung salicylic acid, zinc gluconate, allantoin dan juga aloe vera extra Yang berfungsi sebagai antibakteri, mengurangi inflamasi, mengurangi sebum serta dapat menenangkan kulit yang berjerawat Si acne back spray ini tuh dia juga gampang banget nyerapnya Dan cara pakenya tuh gampang banget Kalian tinggal spray aja di bagian badan kalian yang ada jerawatnya Nah biasanya tuh kan yang paling banyak tuh jerawat bunggung ya Nah kalian tinggal semprotin aja Dia tuh gak lengket sama sekali jadi masih nyaman kalau dipake buat beraktifitas Produk selanjutnya ada RH Acneic Acne Sun Friendly Jadi ini tuh dia sunscreen ada mengandung SPF 30 PA++ Creamnya ini non-comedogenic and non-acneogenic Mengandung bahan aktif UVA and UVB filter, niacinamide, and zinc gluconate Waduhnya mau ngasih tau dulu kalau misalnya aku salah baca ingredientsnya, sorry banget ya Pokoknya nanti aku bakalan kasih teksnya biar kalian bisa baca Poligonum cuspidatum root extract dan prebiotic, niacinamide, dan kombinasi 7 extract tanaman sebagai anti-inflammasi untuk menenangkan kulit iritasi Buat kalian yang masih jarang banget pake sunscreen maupun itu di rumah aja Atau apalagi kalau kalian keluar rumah Kalian harus banget wajib pake sunscreen setiap hari Karena itu efeknya ngaruh banget buat kalian di masa depan Itu skincare yang berjuta-juta yang kalian pake Itu gak berguna kalau kalian gak pake sunscreen Karena fungsi dari sunscreen ini kan melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari kan Nah efek dari paparan sinar matahari itu bisa bikin kulit kita jadi rosak Apalagi kalau misalnya kita gak pake sunscreen, kulit kita itu lama-kelamaan Dia gampang banget, bisa jadi kriput, flag hitam, dan lain-lain Produk selanjutnya ada RH Acne X Gentle Acne Moisturizer Mengandung bahan aktif Ceramide Komplex Gluconolactone Silitiglicoside Hydrosilitol Silitol Gunbetain Salicylic Acid Dana Active Acne Niacinamide Zinggluconate Alantoin Ebisabolol And Niacinamide Fungsinya untuk merawat kulit berjerawat Melembabkan dan memperkuat fungsi barrier kulit Dia juga ngeklaim kalau dia itu non-comedogenic dan non-acneogenic ya Jadi pastinya itu aman kalau dia pake buat tiap hari Next RH Acne X Gentle Acne Facial Wash Mengandung Witch Hazel BHA yaitu Salicylic Acid Depanthenol Dan Alantoin Fungsinya tuh untuk mengangkat kotoran dan sel kulit mati secara lembut Menenangkan inflamasi pada kulit berjerawat tanpa menjadikan kulit kering Ini cocok banget sih karena kalau kita kulitnya berjerawat terus nanti kulit kita tuh jadi kering lupas Itu ya kalau dari pengalaman aku itu malah jadi bikin tambah peri Buat teksturnya dia tuh kayak facial wash gel gitu Dia warnanya bening kayak yang kalian bisa liat Wanginya aku suka sih kayak ya enak aja gitu Next RH Acne Egg Acne Blemish Toner Teksturnya tuh liquid tapi bukan yang tipe cair kayak air gitu Jadi dia agak kental Tapi gak kental-kental banget Pokoknya kami slide sendiri aja di video Bahan aktifnya tuh ada Witch Hazel, Camomile Extract, Depanthenol, Alantoin, Salicylic Acid, dan Zinc Gluconate Klaimnya dia tuh non-comedogenic, non-acneogenic, dan pH balance Fungsinya untuk meredakan kemerahan akibat kondisi berjerawat, menghidrasi kulit, dan mengurangi sebum berlebih pada wajah Ini buat all skin types yang cenderung berjerawat Next RH Acne Egg Pore Minimizing Toner Nah kalau yang ini dia teksturnya agak beda dari yang sebelumnya Kalau yang Pore Minimizing Toner ini tuh dia teksturnya cair kayak air Tapi dua-duanya tuh sama-sama cepet nyerapnya dan juga ngalingkit kalau dipake Mengandung bahan aktif Witch Hazel, Zinc Gluconate, Niacinamide, Salicylic Acid, dan juga Dipanthenol Fungsinya untuk memperbaiki tampilan pori-pori kulit, merawat kulit berjerawat, mengurangi sebum berlebih dengan tetap menjaga kelembapan kulit For Minimizing Toner ini tuh dia lebih cocok buat tipe kulit yang berminyak, kombinasi, dan cenderung berjerawat Oke sekarang aku mau lanjut ke demo pemakaian produknya yang biasanya tuh aku pake Daily rutin selama 10 hari lebih ini tuh apa aja Setiap pertama kalian pastiin muka kalian harus terbebas dulu dari makeup Kalau misalnya kalian lagi pake makeup, kalian hapus dulu makeupnya Kalau udah kita lanjut pake skincare Setiap pertama aku pake facial washnya Nah disini kan aku ada dua nih, nah aku tuh biasanya ganti-ganti Kalau yang Acne Cleanser Scrub Beta Plus ini, karena dia tuh ada mengandung scrubnya Jadi aku tuh pakenya seminggu dua kali aja Tapi kalau yang Gentle Acne Facial Wash ini tuh kalian bisa pake setiap hari Pokoknya aku pilih salah satu dari ini Jangan dipake langsung dua sekaligus ya, pilih salah satunya aja Aku cuci muka kayak biasa Next kalau udah cuci muka, aku lanjut pake toner Karena disini tonernya aku ada dua juga pilihannya Ada yang Acne Blemish dan juga Pore Minimizing Nah biasanya aku pake yang satu buat pagi, yang satu buat malem Biasanya kalau buat daily tuh aku pake yang Pore Minimizing Dan kalau buat yang malemnya tuh aku pake yang Acne Blemish-nya Next aku lanjut pake Acne Calming Gel-nya Ini aku pake ke seluruh muka dan juga leher Jangan lupa, oh iya by the way, kalau kalian pake skincare Pake juga di bagian leher, itu penting banget Jangan sampai kelewatan, ini leher tuh kan juga nyambung kan sama muka kita Jadi jangan lupa, jangan pernah lupa Next aku pake Gentle Acne Moisturizer Ini juga aku pake ke seluruh muka dan juga leher aku Kayak biasa Dan step terakhir, ini paling penting Kalian jangan sampai lupa Apalagi kalau buat di daily Yaitu sunscreen Ini wajib banget kalian pake di daily Karena dia tuh akan memproteksi kulit kalian dari paparan sinar matahari yang bahaya Tapi kalau buat malam hari kalian gak perlu ya pake ini Nah kalau yang Acne Back Spray ini Kalian tinggal spray aja di area badan kalian yang ada jerawatnya Cara panggil itu gampang banget, kalian tinggal spray aja Pasti kalian udah tau layak kayak gimana Oke sekarang aku bakal nunjukin ke kalian foto before dan after pemakaian Dan biar kalian lebih jelas dari satu rangkaian produk yang aku pake ini Sekarang aku mau ngasih tau ke kalian Apa aja produk yang aku rekomen ke kalian Yang harus kalian cobain Pertama itu ada Acne Spot Gelnya Ini tuh favorit aku banget Kedua ada Acne Cleanser Scrub Beta Plus Produk ketiga yaitu Acne Back Spraynya Nah buat kalian yang jerawatnya itu udah sembuh, udah hilang Dan tinggal sisa-sisa bekas jerawatnya aja Tiga produk yang aku rekomendasiin buat blemish Pertama Gentle Facial Washnya Kedua Acne Blemish Toner Dan yang terakhir Gentle Acne Moisturizer So yeah that's it for today's video Nah kalo kalian penasaran sama produknya Dan kalian pengen nyobain Kalian bisa banget beli di offline atau gak di online Kalian bisa dapetin di seluruh jaringan klinik RH RHStore.co.id Dan RHStore Official Account di e-commerce Kayak di Shopee, Tokopedia, Sochola, Lazada, dan lain-lain Nah buat info detail sama update-nya Kalian bisa langsung aja ke Instagram-nya mereka RH underscore acne egg So yeah that's it for today's video Thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!